Gak nyangka aja juara satu kan Itu pun pas finalnya kan Bang Saya udah dicurangin Oh kenapa tuh? Ini kan Fanny kan cewek gitu ya kan Waktu berantem-berantem Apa gak sakit? Atau gimana? Tugas pimpin Apa? Impian ayah terwujud Apa tuh? Subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Fanny Tepuk tangan dulu dong Halo Fanny Liatin gini Fanny Oke apa kabar Fanny? Baik Alhamdulillah ya sehat ya Sehat oke Fanny deketan lagi Deketan lagi ngobrol ya oke Fanny ini Kan saya kenal Fanny ini kan Dikasih tau sama Bang Nay Breakdance Breakdance sebelumnya Nah jadi dikabarin Bang ada gak nih atlet yang berprestasi? Wih ada dong Fanny namanya Wah Fanny atlet apa ini? Ternyata muantai Iya Bang Muantai Berantem nih? Iya Waduh Cewek tapi berantem Ini Kalo boleh tau gak apa Fanny? Ini kenapa nih Fanny? Kok Milih jadi atlet muantai ini Kenapa alasannya? Kalo boleh tau Ya mungkin Karena hobi ya Bang Hobi Oke Terus Hobi berantem maksudnya? Bisa jadi Bang Bisa jadi Bang Hobi berantem bisa jadi Bisa jadi Oke oke Terus? Itu loh Bang Saya sebelum di Muayta ini Bisi awal di Tinju Oh Tinju Oke Berarti Bisi awal Tinju Basic awalnya Tinju Ini kalo boleh tau kenapa nih Bisa sampe Fanny ini Terjun ke dunia olahraga yang Extreme Extreme ya Mungkin cewek itu kadang Gak mau gitu Alasannya apa nih Fanny ini pilih Dunia olahraga ini Sebetulnya Dulu kan Bang Pas Umur Pas masih SD lah SD? Dari SD udah nentuin kayak gini? Iya Tapi belum Masuk ke cabur itu Oke Masih Suka Olahraga lari-lari Kayak biasa kan Bang Terus Dulu ada acara Run TNI Lari 10 km lah 10 km Jadi Pas Udah lari Liat-liat Kayak Atlet Orang lagi Mukul-mukul Pet gitu ya kan Oke Tapi Gak pake kaki Cuman tangan aja Oh tangan aja Gini-gini Oke Tinju Terus Udah kayak gitu Liatin-liatin Lu rupanya Pelatih Tinju itu Kenal sama kawan Fanny Bang Kawannya Fanny Jadi kawan Fanny punya orang tua Orang tuanya itu Kenal sama pelatih Oke Terus Fanny Bareng dia Sering ikut-ikut latihan Akhirnya latihan tuh? Latihan bareng Bang Oke Latihan bareng Ditinju Terus Kawan Fanny ini mungkin Emang gak hobi terjun Ke olahraga ya kan Bang Terus Fanny nerusin Oke Jadi dulu kan orang tua masih susah kan Bang Jadi Fanny berangkat Siap pulang sekolah Jalan ke sana Ke bayu Bayu mana nih? Aceh Besar Bang Oke Di Lamba Rul Oh Lamba Rul Itu dari sekolah? Sekolah di mana? Di Min Di Min? Punggye Ujung Wah jauh banget berarti ke Aceh Besar dong? Iya Jalannya Tapi pulang sekolah Makan dulu Terus langsung berangkat ke sana Itu pun orang tua belum ngijinin kan Belum tau Terus yang orang tua tuh tau Fanny tuh Main Pulangnya tapi maghrib Gak curiga juga memang kan Bang Oh iya Terus Udah gitu Seiring waktu Fanny Maren tuh ada pertandingan di Kejurnas Bogor kan Oh ke Bogor Bogor tinju masih itu Bang Siawar tinju Terus Udah gitu Main Tapi Belum rejeki Karena awal Baru pemula Bang Oh iya betul Masih junior Saat itu Masih SD atau udah SMP tuh? SD masih Masih SD? Wah Junior Luar biasa 2017 atau 2018 gitu Terus Pora Masuk Pora Aceh Itu Fanny udah SMP Oke Pora Aceh yang di? Yang di Janto Oh Berarti 2019 2019 2019 ya? Iya 2019 Gitu lah Bang Terus 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 Itu disitu Fanny Alhamdulillah Walaupun belum langsung Mendali Fanny udah nyumbangin Perunggu Bang Perunggu Itu kelas berapa tuh? Kelas 2 SMP tuh Kelas 2 SMP Udah nyumbangin Perunggu Buat? Buat Aceh Aceh Besar Kemarin tuh Fanny main kan Aceh Besar Luar biasa Luar biasa Luar biasa Berarti Berarti ini SD Ini kan Fanny Main nih Main dari Punggu Ujung Ke Aceh Besar Itu kan SD itu Iya SD Itu diantar? Enggak diantar Bang Jalan terus Karena posisi orang tua Belum tau Fanny itu Olahraganya Ekstrim gitu Dan kalau Itu orang tua Ngizinin gak? Kalau sebelah ibu Ngizinin Kalau sebelah ayah gak? Tahunya tuh kapan Ayah waktu Fanny Ternyata atlet Pas Tahunya pas Kan Fanny Bawa pulang Latihan kan Bang Terus masuk TC Ke Tinju kan Harus penginap Nginap gitu Betul Jadi yang ayah tau Fanny masuk Asrama Asrama dari sekolah Oke Dari sekolah Jadi nyuruh Masuk asrama Disitu kan Olahraga Tapi Fanny gak bilang Fanny aslinya itu Tinju Mukul gitu Yang ayah tau Kayak tenis Tenis lapangan Nah itu tau Itu Oke Berarti Ayah gak tau Apa-apa nih ya Terus Udah gitu Seiringnya waktu Udah pertandingan Terus pulang Berunggu kan Itu Masanya Masih kecewa sih Karena kan Masih Berunggu cuman ya Berunggu kan Orang Juara satu Kok gue Juara tiga Gitu kan bang Terus Udah gitu Pulang Nunjuin sama Sertifikat Ayah Fanny udah Ini ikut atlet Terus dia tanya Oh menang anakku ini Rupanya Tapi belum tau itu bang Belum tau itu Tinju kan Terus Udah gitu Mama pun kan udah tau Jadi mama mungkin cerita Terus ayah Mungkin karena bandel Anaknya Anaknya Jadi pas tau itu Agak lumayan kaget Ayah udah tau Kok anakku jadi Mukul-mukul Gitu kan Kok mukul-mukul orang Tapi Rezekinya Kayak gitu bang Malah disitu Ada aja Rezekinya Terduga Berarti ayahnya Tiba-tiba Waktu dibilang sama Ibunya mungkin Si Fanny Sebetulnya atlet Tinju Apa Nah itu lah bang Terus Ayah pun udah makin lama Makin udah Ngijinin aja lah Selagi gak berantem Di luar ya kan Berarti waktu pas Pora PD itu Berarti ayah udah 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 ngijinin Udah ngijinin Itu tapi Pora PD itu Udah dimuatai bang Sorry Sorry Pora Aceh Besar Janto Itu ayah udah ngijinin Belum Karena posisi ayah belum tau Loh Tapi kan udah juara Oh iya Juara ketiganya tuh Emang waktu di Pora ya Oh ya ampun Berarti abis Pora Selesai Baru disitu Kasih tau Itu posisi bukan Fanny yang ngasih tau Ibu Ibu yang ngasih tau Haduh Hah Anak saya juara Pora Tapi Tapi itu Tapi sekolah ibu udah bangga sih Tapi kalo ayah Ya masih Oke Luar biasa Wih Tepuk tangan lah Sekali lagi buat Fanny Wih keren ya Ini Kalo kita liat Dari SMP Dari SD aja Udah ikut latihan Udah mulai terarah SMP Apalagi Udah jadi atlet Wah itu udah Keren Udah keren banget lah Fanny Ini jujur Apa ya Itu jarang ya Yang dimiliki ya Jarang dimiliki sama Iya cewek-cewek lagi Iya Itu Fanny ada Merasa gak Wah saya Kenapa gitu Milih jadi atlet Kenapa gak Kayak cewek-cewek lain Mungkin Itu sempat terlintas sih Bang ya Iya Sempat terlintas Pernah ngaca Kok aku jadi Kayak gini ya Kok suka di bagian orang Numbuk-numbuk orang Ya kan Bang Itu lah Tapi gak sih Karena mungkin dari kecil Udah niat kan Udah niat ya Emang betul jadi atlet Jadi lah Bang Jadi makanya Dan mungkin Buat temen-temen yang belum tau Kalau Fanny ini Dipon Papua Itu nyumbang emas Buat Aceh Betul ya Wah bayangin Pasti banyak yang gak tau kan Makanya Sago TV Yang kasih tau nih Biar kalian tau ya kan Itu serius Dapet emas berarti Betul Iya Bang Dan itu cabangnya Cabang Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay Thai itu Sebelum kita Lebih jauh deh Muay Thai itu apa Apa beda sama tinju Kalau boleh dijelasin Ini ya Bang Kalau tinju itu kan Cuma area atas aja kan Dari pusat ke atas Oke Terus kalau Muay Thai itu Dia pakai semua Tangan Elbow Elbow Lutut sama kaki Oke Itu semua Dan Apa alasannya Fanny Waktu dibilang Fanny main di Muay Thai ya Fanny langsung terima gitu Oh enggak Bang Oh enggak Karena posisi Itu kan serem Pakai kaki Iya betul Kalau tangan oke lah Terus Ditarik ke Muay Thai Jadi saya agak bingung Kok Pakai kaki ini gimana Kan posisi Biasanya tangan Iya kan Terus Ada kejuaraan ke Bengkulu kemarin Bang Porwheel Porwheel Oke Terus Itu sebelum pon ya Sebelum pon Harus ikut Tahap pertahap dulu Tahap porwheel dulu Biar mewakili ke pon ya Iya Oke Prapora Pora Porwheel Baru pon Oke Kalau dari wilayah lain Ada prof Profnya Iya Gitu Berarti waktu pas di Bengkulu itu Fanny Porwheel Itu Fanny Latihan tangannya Kaki itu pun Pas tanding Satu dua Cuman keluar Oh Fokusnya sama tangan ya Karena basicnya emang tinju ya Oke Tapi pada saat itu Menang ya Alhamdulillah Menang Oh disitu udah juara satu juga Di porwheel Bengkulu Udah Itu pun Awal Muay Thai bang Awal Masuk Muay Thai Awal masuk Muay Thai Langsung Juara satu Di porwheelnya Bengkulu Atlet masa depan Aceh ini Amin Luar biasa Asli Aceh kan Asli bang Asli ya Lahir di Di Banda Aceh Di Punggih Oh Punggih Oh dekat kita tetangga ya Saya Punggih Jurong Beda lorong Beda lorong Oke Nah jadi Gimana ceritanya Kok tiba-tiba Jujur ya Fanny Saya tuh jarang tau Saya tuh cuman denger Yang juga Dapet emas Itu kan Bang Fuadi Bang Fuadi pun itu baru-baru Dan paling yang kita selama ini Yang terbranding ini kan Kanuroh ya kan Iya Kan Besika Ini Fanny saya jujur gak tau Kalau Fanny ini juga dapet emas loh Ini baru Baru tau serius Iya bang Serius dapet emas Iya Wah ampun Gak dibawa pendalinya nih Oh Iya ya Dibawa ya bang Gak apa-apa Kita percaya Kita percaya Oh iya Kita ambil foto aja nanti Boleh-boleh Oke berarti Ini emas Nah pada saat di Papua itu Gimana itu perasaan Fanny Waktu bawa nama Aceh Iya seneng sih bang Seneng ya Seneng Posisi pas di Papua itu Kalau bisa saya Tapi gak feeling juara satu ya bang Karena posisi Saya harus nurunin 48 kilogram Berat Berat Oke Terus Takutnya kan Ada yang sering didis Dengan timbangan bang Oke Jadi Gak nyangka aja juara satu kan Terus Itu pun pas juara Pas finalnya Kan bang Saya pernah Saya udah di Apa namanya Dicurangin Oh kenapa tuh Karena Di pas pertandingan itu Pas final saya dipukul Di alat kelamin Oh oke Iya Kalau di Muayta itu Gak boleh Itu sebenarnya gak boleh Tapi gak tuh Persyaratan terbaru lagi Mungkin kan bang Dibolehkan Tapi gak tau sih Setau saya gak boleh Oke Itu kan posisi Kalau tinjo emang gak boleh Mukul belakang Bukul kepala belakang kan Belakang emang gak boleh Tapi kalau Di Muayta gak tau Saya mungkin udah keluar Persyaratan baru Gak tau saya kan Jadi akhirnya kenapa tuh Waktu pas itu Harusnya didiskualifikasi Atau gimana Aturan lawannya kan Udah didiskkan bang Tapi Tiba-tiba Udah ini Apa Mendalimas Mendalimas Umum Bersama Oh bareng Jadinya sama dia Aceh sama Papua Masnya bareng Oh gitu Papua minta Mendalimas kan Bisa gitu Tua rumah ya kan bang Gak tau lah Nanti kita tuhan rumah Gitu juga Ya jangan ya Kita imbas loh bang Oh kita balas Kita ambil ya Oh berarti Ini Puan Papua Fanny turun nih Puan Papua Kemarin Eh Puan Papua Puan Aceh Fanny turun nih Turun Turun Wih Udah emas lagi Satu nih Persiapan gimana nih Selama nih latihan Gimana Van Kalau persiapan sih Masih Ini kan udah 3 bulan lagi kan bang Gimana tuh persiapannya tuh Pokoknya harus Mantap lah bang Ya selama nih udah apa aja Mungkin Fanny Biasa kalo mantai tuh latihannya Ngapain sih Ngepet 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 itu ini Apa tuh Jadi kita mungkul Padding Padding itu Yang Itu loh untuk Mungkul itu Yang di tangan ini ya Oke Gini gini itu Ngepet Paginya fisik Sorenya ngepet Terus Malamnya paling Kalo ada yang mau Kayak nurun-nurunin Berat badan itu Kalo mau nyambung Malam samsak paling Oh gitu Pukul-pukul samsak ya Wih luar biasa Ini berarti Emang targetnya sendiri Fanny buat Pond Aceh ini Kita sebagai tua runa Tua rumah Ini berarti emas juga nih ya Emas Fanny usahin Pasti Fanny bisa Kita dukung nih Saya boleh nonton gak tuh Kami dari Sago Boleh nonton gak Boleh dong Boleh ya Boleh dong Nanti tandingnya dimana Kalo boleh tau Di BMW Misraya Depan kantor Oh disitu Deket kantor gubernur Oh disitu ada juga ya Saya baru tau loh Disitu nanti bang Ring kami Oh iya Kayaknya udah pernah Maren dibuat Ada karate juga disitu ya Oh oke oke Karena besar kan Karena kan rame kan bang Dari provinsi-provinsi luar Oh berarti untuk muantai Nanti di Disini di Aceh Balai Musraya itu ya Di Banda Aceh ya Wah luar biasa nih Tentunya cerita Dari Fanny Jadi Orang tua Kan kalo mama Oke lah terima Jadi akhirnya ayah Udah setelah Fanny Juara Pora Dan akhirnya pon Gimana perasaan ayah sekarang Pas porwil itu bang Oh porwil bangkulu dulu ya Porwil itu Jadi Fanny Ngasih tau Dan kasih sertifikat ke ayah kan Ini ayah Tugas Pimpin apa Impian ayah terwujud Apa tuh? Pendali Juara 1 Dan ayah tuh sebenernya gak suka anaknya Kayak Juara 2 Oh gitu Mau nya kan juara 1 Kayaknya juara 1 gitu ya Oke terus Pas kasih Apa Kasih Penghargaan Itu kan penghargaan itu Saya bangga aja sih bang Karena ya udah Bangga ya kan Terus menuju ke pon Situ ayah udah ngizinin Udah ngizinin untuk Udah 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 ngizinin Papua ya Udah Terus Pas pulang Bawa lagi mendali Emas lagi Emas lagi Udah Itulah bang Lumayan ya Apalagi dapet bonus ya Bisa kali Bejanda Oke Wah luar biasa Jadi akhirnya sekarang orang tua udah dukung ya Udah Udah dukung ya Karena Posisi kayak Ngebantu orang tua kan bang Saya kan dari orang gak mampu ya kan bang Oh oke Saya orang gak mampu Terus Dari Jadi atlet ini Saya bisa Bantu-bantu adik-adik Sekolahin adik Kan Bantu-bantu orang tua Terus Bisa beli kendaraan sendiri Oke Luar biasa ya Jadi akhirnya Bisa Beli hal yang sangat bermanfaat Juga bagi keluarga ya Wih ini Itulah Pon Hasil bonus pon kemarin Rehab rumah orang tua bang Oke Waduh Kan orang tua lah pertama Gemetar kita ya Ini luar biasa banget Ini udah Berprestasi Tapi berbakti Sama orang tua Yang dipikirin pertama Langsung orang tua Iya kan Langsung Renov rumah ya kan Iya Waduh Rumah saya Gak bercanda Bercanda Oke Berarti luar biasa Emang Berarti emang dari awal itu Akhirnya sekarang gimana nih Fani udah Sepenuhnya Kalau dulu kan mungkin Fani bilang Ya mungkin Cuman ikut-ikut latihan Sekarang Udah Tinju Sekarang udah muantai Sekarang mau dibilang Jadi atlet apa nih sekarang Fani ini Enggak sih kayaknya harus Kayaknya Fani ini Tetap di muay thai kan bang Karena kayaknya jalur Fani yang cocok itu Cuman di muay thai Oh iya Kenapa emang Enggak tau sih bang Kalau dibilang anggar Enggak mungkin Enggak bisa deh bang Emang udah Udah cocok ya Udah habis Gimana waktu Itu kan Ini kan Fani kan Cewek gitu ya Waktu Berantem-berantem Apa gak sakit Atau gimana Mungkin udah terlatih ya bang Udah biasa ya Udah biasa Karena kami Kadang-kadang sparing sama cowok Wah Iya bang Serius Berarti dipukul Betulan gak Iya Kalau misalnya Imbang berat badannya Pukul asli dia Oh iya Iya Kamu jahat Enggak ya Berarti emang biasa Jaga diri sendiri aja Oke Luar biasa banget Berarti Porsi latihannya juga Udah Udah sampai Berantemnya Juga sama laki Tapi Tapi berarti Pernah Pernah apa gitu Kesakitan Apa gitu Enggak sih bang Paling nanti Memar-memar di mata Itu Eh iya Maksudnya kan gitu Gimana gitu Nanti Cantiknya ilang gitu Gak apa-apa sih Cantiknya ilang bang Yang penting Prestasi itu Maju terus Berarti gak peduli Pernah Bonyok-bonyok gitu Pernah Pernah Waduh Waktu di Papua Bonyok-bonyok gak tuh Kalau di Papua Cuman memar mata aja sih Mata aja Sama Bibir pecah mungkin Memar di badannya Cuman ya bibir pecah cuma ya Ya ampun Iya loh bang Maksudnya kayak Kalau di badannya emang udah memar Iya Karena kan kena tendangan Tapi gak itulah kan Maksudnya biasa muka gitu kan Sakit-sakit gitu Berarti hal muka sakit Badan memar Udah Kayak biasa gitu aja Ya ampun Kalau tetap cantiknya cantik sih bang Segan kita Kita Saya aja Main bola Keseleo aja Aduh Payah Istirahat Lima bulan Tapi luar biasa ya Berarti Fanny Ini Kalau Apa Kegiatan sekolah Sekolah Dulu Sekolah Pas sekolah Masih sekolah Dulu sempat terganggu sih bang kan Ada terganggu ya Ada Karena posisi Kita kan latihan Posisi harus turunin berat badan Dengan stres kan bang Kita harus mikir sekolah lagi Tapi Pelatih mungkin Biar gak Harus satu Fokus satu Jadi Minta surat izin dari sekolah Alhamdulillah dari SMA 2 Ngasih SMA 2 Banda Aceh Banda Aceh Oh SMA 2 Banda Aceh Ih tetangga kita Saya SMTI Oh iya Iya Tetangga tapi kita jauh banget Lati Malu saya kalau bilang umur Eh berapa berarti sekarang Umur Mau 19 Insya Allah Masih 19 Iya lah Udah jadi atlet matanya aja Waktu itu SD Eh Mau 20 udah bang 20 ya Eh waktu ini Apa sih Waktu SD itu Udah Udah tanding belum Waktu SD ada tanding-tanding Ada ke jurnas Hah SD udah ke jurnas Udah Udah Mau SMP Itulah ke jurnas Mau Mau Dari SD ke SMP Waduh SMP jadi apa Saya Kita SD Waduh masih main kelereng Ya kan Fani udah fokus ya Udah jadi Waduh Ada Ini luar biasa banget Ini harus Fani ini harus jadi sosok lah Buat Apa Negara Buat Negara Ataupun Aceh lah Ya kan Jadi sosok inspirasi Anak-anak muda Wah ini luar biasa banget nih Fani ini Fani ada gak Kata-kata Ya mungkin ya Yang selama ini Menjadi motivasi Fani gitu Untuk terus berprestasi Apa yang selama ini Menjadi kekuatan Fani Untuk terus berprestasi nih Fani Mungkin untuk Membahagiakan orang tua ya Bang Oke Terus untuk bisa Bantu-bantu orang tua Dan bisa Nyekolain adik Kalau bisa Fani Nanti kalau Mendali di PON ini lagi Dapat mas lagi Mau Umrohkan orang tua Wih Masya Kalau yang lain-lain Enggak sih Bang Berarti emang Juara apapun Langsung pikirannya Langsung ke orang tua ya Fani Orang tua dulu Oke Karena memang Kalau udah selesai Segala urusan orang tua Insya Allah Rejeki kita ngalir kan Ngalir terus Oke luar biasa Untuk anak-anak Aceh Mungkin yang pengen Apa berkarir Kayak Fani Apa nih Giat-giatnya Ataupun Code-code nya Apakah harus Terus latihan Mengejar mimpi Atau ada gak sih Dari Fani Kata-kata yang Menjadi Buat Fani Inspirasi gitu Buat temen-temen nih Yang lagi nonton nih Apa nih Ada gak Yang mau disampaikan Kalau bisa Cari karir dulu Hilang kan dulu yang Buat Kita beban Gitu Bang Contoh kayak pacaran Gitu kan Wah contoh banget Itu Kalau bisa jangan Untuk menyusahkan orang tua Iya betul Oke Berkarir terus Bahagiakan orang tua Selebihnya Hilangkan dulu lah Iya Oke berarti Karir Fokus Capai cita-cita Capai cita-cita Jangan dulu lah Yang gak penting Gak penting gitu Siap Oke luar biasa Ternyata Fani Kita udah ngobrol Sejauh ini Semoga sukses Fani Di Muantainya Kita tunggu Semoga Fani bisa Mengharumkan kembali Nama Aceh ya Di kancah ini Gimana nih Kira-kira Persiapannya udah 100% Matang Buat Menang Di PON Insya Allah Insya Allah Udah Udah tau lah Ini gimana sih Mereka nanti Tanding Tanding semua gitu Sistem tanding Muantai itu gimana sih Sistem tanding Maksudnya gimana Bang Maksudnya Ada berapa orang gitu Dalam satu grup Gak Oh tim Tim Muantai Kami kalau gak salah 17 orang semua Bang Wah rame ya Itu sama pelatih Oke 17 orang Terus Dan kelasnya berbeda-beda Oh ada kelas Ada kelas Oke berarti nanti Dari kelas 43 junior 45 junior 48 51 54 57 Sampai 60 Kalau kami putri Cuman batas 60 60 Kalau utra Sampai 70 70 ada ya Oh oke Kalau berat kami Yang kayak 80 Ini ada gak Gak ada Berarti nanti Fani Bakal turun di kelas apa tuh 45 kilogram 45 kilogram Oke Dan targetnya pasti emas Amin Amin Oke baik Itu dia Tentunya Cerita sedikit ya Dari salah satu Atlet kita yang udah Membanggakan dan juga Mengharumkan nama Aceh Udah pernah kasih Mendali emas Untuk pon Dan tentunya nanti Itu tadi di Papua Nah kali ini di Aceh Semoga aja bisa meraih juga Ya Oke Fani Semangat Kita pasti dukung Fani semua Amin Ya untuk terus berprestasi Kalau gitu Terima kasih udah main-main di Sago Nanti kalau udah dapet emas Balik lagi ya Kesini ya Oke kalau gitu Terima kasih banyak Buat para penonton Yang udah nonton Jangan lupa Like, subscribe, dan share Apalagi ini ceritanya Keren banget ya Anak muda Aceh Yang berjuang Bawa nama keluarga Dan akhirnya Dapat berprestasi Bahkan Orang tuanya aja Gak tau kalau anaknya ini Atlet gitu ya Ini jadi Banyak inspirasi lah Untuk kita semua Untuk terus berprestasi Gak ada yang gak mungkin ya Di dunia ini Gak ada yang gak mungkin Oke terima kasih banyak Kita jumpa lagi Tuduhnya Kira-kira siapa lagi ke depan Coba aja Di kolom komentar Oke kalau gitu Saya Sultan Sahraiza pamit Dan rekan saya Fani Oke kita berubah pamit Dadah Assalamualaikum Jika video ini bermanfaat Untuk Anda Silahkan subscribe Like, dan nyalakan loncengnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax